Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada kesempatan kali ini saya dapat kiriman video dari orang tua saya ya di kampung disini kita akan melihat bagaimana cara membuat telur bakar ya telur bakar ini telur bakar ini makanan saya waktu kecil ya saya masih ingat dan saya minta kembali bapak saya untuk membuat caranya bagaimana kita simak videonya ya ini dia pertama kita siapkan daun ya daun pisang yang telah kita lempeh ya yang telah kita layukan seperti ini kemudian ditusuk dengan sapu lidi seperti ini ya dengan lidi kemudian bahan-bahannya telur ya telur telur kita pecahkan disini ya jadi ini benar-benar asli tanpa minyak ya benar-benar telur yang dibakar coba nanti ya kita lihat prosesnya ya telurnya satu saja telurnya kita kocok terlebih dahulu ya nanti ya kemudian disini kita ada bumbunya ya bumbunya pakai bumbu penyedap ya yang ada di kampung ya biasa ya seperti biasa penyedap yang biasa ada di pasaran di warung-warung kemudian juga ada bawang disini bawang merah ya bawang merah kita iris jadi cuma itu aja ya bumbunya penyedap bawang merah udah telur karena telur sendiri kan rasanya gurih ya udah gurih tambah lagi sedikit penyedap ya tentu tambah gurih ya kita aduk-aduk seperti ini langsung saja aduknya di daunnya daun yang dipincuk seperti ini oke nah setelah tercampur rata nah kita akan langsung bakar ya nah kita aduk-aduk seperti ini tercampur rata nah kita siapkan dulu ya untuk di barang apinya ini kan namanya di tungku ya tungku jaman bahela ya tungku jadul yang pakai kayu bakar nah kita buat dulu lubang untuk penyimpanan nanti telur bakarnya ya jadi barang apinya kita ambil kita sisihkan ya keluar kemudian kita bentuk sedikit tubang nah kita simpan seperti ini oke kita tunggu beberapa menit hingga nanti terlihat telurnya sudah matang ya biasanya ini matangnya ini hampir setengah matang lah ya jadi ada crispy-crispinya di luar kemudian dalamnya memang belum matang banget ya tapi ya udah udah enak sih udah enak kalau dimakan dan ini benar-benar asli telur tidak pakai minyak ya tentunya lebih sehat lagi ya dan rasanya gak kalah nikmat ya dengan telur yang telur dadar biasa ya ini dia telah matang jadi daunnya terlihat terbakar ya tapi telurnya tentu tidak karena daunnya tadi daun pisahnya masih hijau ya nah seperti itu nah ini dia ini makanan saya waktu kecil ya teringat dulu dibikinin telur bakar nah jadi kalau dibalik nih kalau dibalik nih agak masih setengah matang ya kita balik coba nah ini dia tuh kan masih setengah matang tapi udah mantep udah enak udah matang tentunya ya tapi saya mantap dengan nasi tentunya nasi anget tambah garam sedikit sama sambal sudah selesai makan kita bisa nikmat ya inilah telur bakar kita di kampung terima kasih telah menyimak wassalamualaikum